Intro Latusan warga rela antri berdesakan demi beras murah Intro Dinilai penuh kecurangan, 100 tokoh menolak hasil Pilpres 2024 Intro Halo selamat malam, apa kabar pemirsa? Angin puting beliung menerjang kawasan Bandung Timur Jawa Barat Rabu Sore Akibat kejadian itu sejumlah pohon tumbang dan bangunan rusak parah Bersama saya Mirfa Suri, inilah ini semalam selengkapnya Angin puting beliung menerjang wilayah kawasan Timur Bandung dan Jatinangor, Kabupaten Subedang Tepatnya di kawasan Industri Ranca Ekek pada Rabu Sore Angin puting beliung yang disertai hujan deras pada sore tadi menumbangkan sejumlah pohon Sejumlah kendaraan tertipa pohon, badan jalan pun tertutup pohon tumbang sehingga lalu lintas terhambat Selain itu rumah warga juga hancur akibat puting beliung ini Pas cangin kincang dan hujan redas, sejumlah material dari bangunan rumah maupun pertokohan berserakan Tugas langsung membersihkan dahan pohon yang patah dan berserakan di jalan nasional Sementara sejumlah warga pemilik lapak di sepanjang jalan juga membersihkan puing bangunan Warga berharap ada bantuan dari pemerintah Hujannya gede enggak pu? Hujannya gede, angin sama angin Itu angin dari barat ke sebelah sana Dari utara? Ya Yang keangkat angin apa aja pu? Itu atap-atap pabrik Atap-atap pabrik ya? Atap-atap pabrik Warung-warung tuh yang sana, warung-warung, pohon, ada tumbang Namun demikian hingga saat ini belum ada laporan korban atau jumlah bangunan yang tetap akusibah ini Dari Kabupaten Bandung, Mujib Rayitno, Ainyus melaporkan Sementara itu pas cangin puting beliung listrik di kawasan Bandung Timur Mati Arus lalu lintas pun tersendat Karena banyaknya material bangunan yang berserakan di jalan Pas caputing beliung yang melanda kawasan Bandung Timur, listrik di wilayah tersebut mati Warga harus menggunakan lilin untuk mendapatkan penerangan Selain listrik mati, warung-warung di wilayah Bandung Timur, tepatnya di bawah jalan raya Bandung Garut, alami kerusakan Kerusakan didominasi pada bagian atas ruko di mana genting, seng, dan plafon yang digunakan sebagai atap terbang terbawa angin Material bangunan dan pepohanan berserakan di jalan hingga mengakibatkan kemacetan panjang Tugas kepolisian dari Polresta Bandung pun langsung turun ke lokasi untuk membersihkan puing-puing baterai yang menghalangi jalan Jajaran dari Polres Mudang ya, karena memang bersebelahan dengan jajaran Polres Mudang Dan kebetulan juga di jam ini adalah jam ubaran pabrik, jadi memang cukup padang Tadi kita sempat lakukan secara parsial ya, melakukan kontraflow dalam rangka Yang pertama mobil untuk datang ke TKB, selama ada ambulan tadi yang kita memang bantu untuk lebih bisa melalui Daripada harus pacet dengan cara kontraflow Saat ini petugas masih terus mendatai total rumah warga yang terdapat angin puting beliung tersebut Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, AINews melaporkan Pemirsa masa aksi yang tergabung dalam Poros Buru menggelar demonstrasi di gedung KPU RI Jakarta Masa menolak pilpres curang dan meminta para komisioner KPU dipecat Dengan membawa sepanduk masa aksi ini menunjuk rasa di depan KPU RI Jakarta Rabusia Dalam aksinya mereka menuntut diantangnya menolak pilpres curang, diskualifikasi capres-cawapres yang diduga curang Meminta para komisioner KPU dipecat hingga melakukan audit IT KPU Akibat masa yang memadati area sekitar Jalan Imam Bojol setempat terjadi kemacetan Petugas kepolisian pun berjaga di sekitar lokasi dan menutup sementara Jalan Imam Bojol depan KPU Dari Jakarta, Ismalia, Kuntur Zulkarnadi, AINews melaporkan Aksi mengawal pemilu 2024 agar tetap berlangsung damai hingga hari pelantikan nanti Terus disuarakan elemen mahasiswa dan pemuda Masa mengajak masyarakat menjaga kedamaian dan tidak termakan isu hoaks politik Sejumlah mahasiswa dari persatuan mahasiswa peduli demokrasi bersama sejumlah mahasiswi cantik Mengelar aksi damai di bunderan patung kuda Gambir, Jakarta Pusat pada Rabu sore Aksi turun ke jalan ini dilakukan mahasiswa untuk pengawalan proses pemilu 2024 Agar tetap berjalan damai hingga hari pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih nanti Mahasiswa pun meminta agar KPU dan bawah selu bekerja dengan maksimal Demi memaksimalkan pelaksanaan pemilu tetap berjalan damai tanpa adanya perpecahan Mahasiswa mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak termakan isu hoaks Dari Jakarta, Rani Sanjaya, AINews melaporkan 100 toko menolak hasil Pilpres 2024 Pelaksanaannya dinilai menyimpang dari etika politik, agama, dan budaya bangsa Menilai terjadi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif 100 toko menyatakan penolakan terhadap hasil Pilpres 2024 Pembacaan atas sikap penolakan para toko tersebut Dibajakan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin Kami dengan penuh keyakinan dan kesadaran Menilai bahwa Pilpres 2024 curang secara sistematis Secara terstruktur, sistematis, dan masif Bahkan disenaga Maka oleh karena itu, penolong diperhatikan posisi ini Menyesat dilakukannya audit forensik terhadap IT KPU Ini sudah pikiran banyak orang juga Maka kita akan saling bekerjasama mendorong Adanya audit forensik Dan kami menyiapkan ahli Pertama untuk membuktikan sebuah pengkinaan dalam negara Yaitu adanya server di luar negeri tempatnya di Singapura Yang kedua Pengenaan sanksi hukum dan etik atas mereka yang melakukan pelanggara Entah nanti apakah ada lembaga Mereka hukum negara yang melakukan itu Atau kita tunggu ada kawan-kawan yang akan melakukan people's tribunal Yang ketiga Nah ini agak tenang, mohon maaf Di antara kami Belum ada kesepakatan Karena ada beberapa pikiran Tapi banyak didengar, kolnya tinggi Agar dilakukan pemilu berprestula Secara menyeluruh Dari awal Ada juga yang tidak setuju Dan yang boleh jadi hal demikian Menguntungkan pihak tersebut Maka posisinya Pernyataan ini Pengulangan pengkidungan suara Berdasarkan hasil pengutang suara di TPS Sampai kepadanya ke satu ya Yang telah diberifikasi keapusahannya Jadi bukan hanya Rekal situasi di TPS Sampai ke satu Dibiarkan dari itu saja Diverifikasi Karena ada Perolehan suara Sebuah Atau masalah tertentu Melibu jumlah Total pemilih di TPS itu Para tokoh juga menilai Pelaksanaan Pilpres 2024 Menyimpan dari etika politik Agama dan budaya bangsa Dari Jakarta Tim Liputan Ainus Pelaporkan